Halo Sobat Entrepreneur, salam hebat, luar biasa, kembali lagi dengan Arief disini Tepat dengan hari video ini dibuat, saya mengucapkan selamat hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun Saya doakan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju dan semakin dikenal oleh bangsa-bangsa negara-negara di dunia Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mereview salah satu video favorit saya pada channel Success Before 30 Yaitu 3 cara mengatasi rasa malas setelah yang satu ini Oke guys, jadi pada video kali ini saya ingin sharing sedikit ya tentang pengalaman saya yang saya sudah pelajari Dan saya sudah menerapkan ajaran dari Bapak Chandra Putra Negara yaitu 3 cara untuk mengatasi rasa malas teman-teman Ya saya tahu kita sebagai seorang manusia tidak bisa dipungkiri oleh rasa malas Kenapa? Karena mungkin kita sehari-hari terjebak dalam satu zona yang namanya zona nyaman Walaupun kita malas-malasan, kita tetap hidup sama orang tua kita, kita berada di zona nyaman dan hidup kita itu mengalir aja Nah tetapi saya berikan teman-teman sedikit tips ya Ikan ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin lihat ikan yang di sungai, ikan yang mengalir aja adalah ikan apa teman-teman? Ya, ikan yang mengalir aja adalah ikan yang mati Sedangkan ikan yang hidup atau ikan yang mau berkembang atau bertumbuh adalah ikan yang hidup melawan arus Melawan arus itu bisa dikategorikan keluar dari zona nyaman dan menjadi lebih baik setiap harinya Tapi saya gak akan bahas panjang lebar tentang itu Saya akan bahas tentang 3 cara mengatasi rasa malas Ya, video itu sudah dibuat kurang lebih sekitar 3,5 tahun yang lalu ya Oleh Bapak Chandra Putra Negara yaitu 17 Maret tahun 2017 Ya, 3 cara mengatasi rasa malas ya Poin yang pertama yaitu membuat target Wah, ini membuat target ya teman-teman Saya yakin dalam hidup kita pasti ada target atau ada impian yang ingin kita capai Contohnya, teman-teman setelah SD, teman-teman pasti mau sekolah di SMP terbaik Setelah lulus dari SMP, teman-teman masuk di SMA Entah mau jurusan IPA, IPS, Sastra, dan lain-lain Setelah lulus dari SMA, teman-teman juga pasti akan mau berkuliah atau langsung kerja ya Di tempat terbaik Hidup kita membutuhkan target Kenapa? Karena kalau kita memiliki target yang jelas ya Target yang sesuai dengan impian kita Pasti kita akan bekerja dengan sepenuh hati Dan kita akan bekerja dengan menggunakan kemampuan terbaik kita Terkadang kita takut untuk membuat target Kenapa? Karena kita takut untuk tidak mencapainya Tetapi saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua Mending teman-teman buat target Capai, tidak capai itu urusan belakang Daripada teman-teman tidak membuat target Teman-teman tidak akan mencapai apapun dalam hidup Anda Mungkin hari ini teman-teman telah membuat target Dan target tersebut belum tercapai Itu tidak masalah teman-teman Teman-teman silakan evaluasi Teman-teman silakan berbena diri Dan saya yakin ke depannya target Anda pasti tercapai Itu yang pertama ya Namun saya akan dalami lagi yang kedua Yaitu harus adanya punishment Wah ini yang saya akan tekankan sedikit dalam video ini Kenapa dalam hidup ini harus ada namanya punishment Atau hukuman teman-teman Karena begini teman-teman Manusia itu bisa maju karena dua keadaan Ya contohnya ketika kita berada di atas ya Contohnya saya sudah mencapai salah satu impian saya Saya sudah mencapai salah satu target saya Ya saya akan termotivasi untuk mencapai target yang lebih besar lagi Saya akan termotivasi untuk mencapai target lebih banyak lagi teman-teman Lalu yang kedua manusia juga bisa bertumbuh Ya karena manusia tersebut pernah gagal Atau mungkin dia lagi berada di zona yang sangat tidak enak Contohnya gini teman-teman Contohnya saya nama saya Pak Arief Saya memiliki contohnya utang Ya utang anggaplah sebesar 10 juta Dan kalau misalnya saya tidak membayar utang tersebut Contohnya motor saya akan disita Atau rumah saya akan disita Nah jadi saya akan terus berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai impian saya Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai target saya Kurang lebih seperti itu Makanya saya selalu menekankan bahwa Apa sih sebenarnya pentingnya punishment atau hukuman kepada anda Jika anda tidak mencapai target anda Kita kembali ke poin yang pertama yaitu membuat target Jika teman-teman tidak mencapai target tersebut Teman-teman harus menghukum diri anda teman-teman Hukumannya sangat simpel Teman-teman contohnya gini Teman-teman misalnya membuat target Saya harus Contohnya saya harus memiliki omset penjualan Atau saya harus memiliki penghasilan sebesar 10 juta rupiah Ya kalau misalnya teman-teman tidak mencapai target tersebut Teman-teman memberikan hukuman kepada diri anda Hukumannya itu tujuannya untuk apa Supaya teman-teman pada bulan depannya Atau periode depannya Teman-teman bisa melakukan yang lebih baik Daripada periode-periode sebelumnya Kita menghukum diri kita Itu artinya bukan kita merendahkan diri kita bahwa kita ini orang bodoh dan lain-lain Tetapi hukuman tersebut membuat kita lebih menghargai diri kita Karena kita tahu wah kita adalah orang yang hebat dan luar biasa Kita adalah orang yang bisa break the limit Bisa lebih daripada orang lain Bisa lebih dari pencapaian-pencapaian sebelumnya Bisa memiliki target yang lebih jelas ke depannya Itulah pentingnya punishment dalam hidup kita Punishment itu teman-teman boleh buat Intinya untuk memajukan teman-teman Punishment itu jangan yang terlalu sampai membuat kita berendahkan harga diri kita ya Intinya punishment itu membuat kita supaya bisa menuntut diri kita semakin lama semakin baik Seperti contohnya punishment yang saya lakukan Saya pernah membuat target teman-teman ya Saya juga pernah membuat target Tapi target tersebut tidak tercapai Akhirnya saya membuat punishment Yaitu punishment itu berupa bahwa Saya tidak boleh makan enak selama 7 hari Selama 14 hari Ya mungkin kedengarannya Wah kenapa Pak Arief ini tidak hargai tubuh sendiri Tetapi saya melakukan punishment tersebut Supaya saya menghargai bahwa Uang itu adalah barang yang kita cari dengan susah payah Dengan keringat dan lain-lain Tapi makanya saya menggunakan hukum punishment Dalam 14 hari saya tidak boleh makan enak Supaya saya tahu Mencari uang itu butuh perjuangan Tidak gampang untuk langsung dihabiskan Intinya ya Punishment yang Anda buat Membuat Anda semakin lama semakin maju Jika punishment tersebut membuat Anda Biasa-biasa saja Atau membuat Anda mungkin setiap hari cuma gitu-gitu saja Artinya punishment tersebut Teman-teman harus kembali revisi Atau teman-teman kembali evaluasi lagi Oke kita langsung masuk ke tips yang ketiga Yaitu adanya reward Wah ini yang pasti banyak banget orang senang ya Ketika teman-teman sudah berjuang untuk membuat target ya Teman-teman juga siap untuk menghadapi punishment atau hukuman Teman-teman harus masuk ke yang ketiga Yaitu adanya reward Kenapa reward itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk kita menghargai diri kita sendiri teman-teman Ketika teman-teman sudah berjuang untuk mencapai impian Anda Teman-teman berhak untuk mendapatkan reward Atas apa yang teman-teman perjuangkan Contohnya bulan ini teman-teman Mentargetkan diri Anda untuk menjadi semakin baik Teman-teman menargetkan diri Anda Wah saya bulan ini harus lulus ya Dengan IPK contohnya 4,0 Contohnya seperti itu Atau bulan ini saya harus bisa menyumbang atau bisa beramal dengan setengah dari penghasilan saya Wah itu sangat luar biasa teman-teman Intinya kalau teman-teman membuat target ya Teman-teman capai target tersebut Teman-teman hadiahi diri Anda dengan sesuai dengan target yang Anda buat Atau sesuai dengan reward yang Anda buat Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah rajin untuk menghargai diri Anda Saya yakin pasti teman-teman akan semakin menantang diri Anda Untuk semakin lama semakin maju Dan menghadiahi diri Anda hadiah-hadiah yang lebih baik ke depannya Oke teman-teman demikianlah tips dari saya Ya saya tips yang pertama yaitu membuat target Yang kedua yaitu harus ada punishment Dan yang ketiga yaitu harus ada reward Nah dan pada video kali ini saya ingin sharing sedikit pengalaman saya Saya sudah menerapkan ilmu dari ajaran mentor saya Yaitu Bapak Chandra Putra Negara Tentang apa sih sebenarnya pentingnya reward ya Saya juga kemarin baru-baru di bulan 7 Saya mencapai target saya berbisnis bersama komunitas yes Dan saya menghadiahi diri saya sebagai berikut teman-teman Saya membeli barang loh teman-teman Saya membeli barang seharga 1 juta rupiah Tetapi saya membayarnya mungkin hanya sekitar 400 sampai 500 ribu Wah itu karena ada promo 17 Agustus Oke kita langsung lihat aja barangnya teman-teman Saya membeli sebuah sepatu Saya sudah menerapkan ilmu ini Saya pada awal bulan Juli saya membuat target bahwa ketika saya bisa mencapai target saya Atau omset penjualan tim saya pada bulan Juli sebesar contohnya omset misalnya 500 juta Saya akan menghadiahi diri saya sedikit dengan hadiah Saya unboxing aja langsung teman-teman Oke Dan selanjutnya saya bukan hanya beli ini teman-teman Tetapi kebetulan karena hari ini adalah hari raya kemerdekaan Indonesia Jadi saya juga membeli ya Wah baju teman-teman teman-teman boleh lihat Saya langsung buka depan teman-teman semua Wah teman-teman boleh lihat disini Wah ini bajunya cukup baik ya merek Adidas Merah putih Menandakan bahwa Indonesia merdeka Mantap ya Lalu saya juga membeli sebuah celana putih Ya mantap sekali Wah ini kayaknya pas banget ya Saya buat video ini di hari raya 17 Agustus Ya saya membuat celana Saya membeli celana Ya bagus Memang kebetulan hobi saya adalah olahraga Lalu selanjutnya saya juga membeli satu kos kaki Oke Ya mantap banget Oke Nah dan yang terakhir Saya membelikan orang tua saya Salah satu celana juga teman-teman Wah ini biasa digunakan orang tua saya Kalau misalnya sedang berolahraga Sedang bersepeda Sedang kardio atau treadmill Wah intinya Apapun reward anda Apapun punishment anda Nikmati aja Karena saya yakin Jika teman-teman membuat target Atau membuat goals Dengan strategi seperti ini Saya yakin cepat atau lambat Teman-teman pasti bisa mencapai Impian anda Dan saya doakan Apapun impian anda Impian jangka panjang Maupun impian jangka pendek anda Jika teman-teman rutin melakukan tips ini Yaitu hukum reward dan punishment Dan membuat goals atau target yang jelas Teman-teman pasti bisa mencapai impian anda Saya doakan Oke teman-teman semua Salam kemerdekaan Dan saya doakan teman-teman semua Semakin sehat Sukses dan bahagia Jika teman-teman suka konten seperti ini Teman-teman jangan lupa klik like Comment positif Teman-teman jangan lupa subscribe Karena dengan subscribe teman-teman Mendukung channel ini Semakin lama semakin maju Dan berkembang Dan jangan lupa share ke teman-teman Dekat anda Keluarga anda Dan seluruh Orang yang anda kenal Dengan Arief Suryango disini Just be the best of yourself And success will follow you Salam hebat Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati